jadi apa kabar nih Bapak Ibu benar-benar sehat ya bisa menyimak selama 2 jam ke depan kita akan selesai di jam 21 maksimal jam 21.30 selama 2 jam ke depan kita akan mengupas jurus jitu sukses per bisnis kuliner di era digital yang sudah dilakukan oleh Mbak Dian Perwita Sari mungkin bisa dipanggil Mbak Dian juga supaya lebih akrab Mbak Dian silahkan, beliau adalah owner dari Prezi Brownies, kemudian beliau juga mentor di bisnis kuliner penulis buku resep legendaris hari ini kita akan khusus bagaimana cara membangun bisnis jadi ternyata tidak cukup dengan hanya sekedar tekat yang kuat tapi kita juga harus mengetahui pengetahuan terhadap kebutuhan pasar itu seperti apa, kemudian bagaimana sih tahapan-tahapan membangun bisnis itu dari nol supaya kita itu sukses itu gimana kemudian strategi-strateginya agar bisnis kita itu bisa beradaptasi apalagi sekarang di masa pandemi seperti apa nanti dijawab sama Mbak Dian nih semuanya kemudian insya Allah ya Mbak terus cara memanfaatkan platform online supaya kita itu penjualannya itu terdongkang gitu ya tetap cuan gitu kenapa Mbak Dian maaf bisa dilanjut masih jelas suara saya masih oke baik selanjutnya mohon izin saya akan membacakan rondon susunan acara pada malam hari ini pertama adalah pembukaan dan doa tadi kita sudah membaca kita sudah mengawali dengan gas malah kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS kemudian sambutan dari ketua BPJE PKS Jaktim kemudian ada sosialisasi penjelasan sosialisasi DOE oleh Coach Rohnat kemudian ada materi plus tanya jawab oleh Mbak Dian kemudian terakhir pengumuman dan penutup baik untuk acara berikutnya kita akan dengarkan dulu lagu Indonesia Raya dan Mars PKS silakan selamat menikmati selamat menikmati yang akan dengarkan PEMBICARA 1 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 Saya lihat sudah 97 peserta di ruangan Zoom kita, Alhamdulillah. Yang kedua, peserta menggunakan pakaian yang rapi dan menutup aura. Yang ketiga, mematikan audio selama acara berlangsung, kecuali ada keperluan berbicara. Nanti kita akan buka sesi tanya-jawab setelah materi, momen kerjasamanya. Yang keempat, mengikuti rangkaian acara dari mulai hingga selesai. Yang kelima, menjaga ketertiban selama webinar berlangsung. Baik, itu saja tata tertibnya. Kita ke acara sambutan dulu kepada Ketua BPJPKS Jekata Timur, Bapak Haji Tajuddin SE, di persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, teman-teman di BPJP, BPD Jakarta Timur. Pembicara kita pada malam hari ini, Mbak Dian. Seluruh peserta webinar bisnis malam ini yang hampir 97 orang. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini. Harapan kami, semoga kegiatan malam hari ini, ini menjadi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, dan meningkatkan konsep untuk segala usaha Bapak dan Ibu sekalian. Harapan kami memang BPJPKS fokus untuk membina para UMKM. Semoga dengan diadakan kegiatan pelatihan seperti ini, yang kita memang tidak terbiasa, akhirnya jadi terbiasa dengan webinar. Kemudian, segala usaha kita yang punya kendala tentang marketplace dan pasar online, mudah-mudahan dengan dilakukan oleh kegiatan ini, bisa bermanfaat buat Bapak-Ibu sekalian. Harapan kami, mudah-mudahan nanti lebih banyak teman-teman interaktif untuk menanyakan seperti apa sih tentang webinar ini. Dan harapan kami, dengan adanya kegiatan seperti ini, mohon ada kegiatan berikutnya yang dilakukan oleh BPJM melalui bidang diklat. Insya Allah bisa diikuti oleh semuanya. Dan saya mengapresiasi, subhanallah, hampir mendekati 100 orang yang ikut malam hari ini. Ini mudah-mudahan cukup bermanfaat buat Bapak-Ibu sekalian. Pada panitia, syukron, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat buat para UMKM dan para kader yang ada di grup dan khususnya di Jakarta Tunggung. Mungkin dari anak itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Tajudin atas sambutannya. Kemudian ke Coach Rohmat. Sudah hadir Coach Rohmat ya. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada peserta, Alhamdulillah ini memang banyak yang mungkin antusias dengan filmnya Mbak Dian nih. Kayaknya dia pengen seperti Mbak Dian juga ya. sukses, insya Allah di masa pandemi itu tetap semakin justru, semakin meningkat omsetnya. Oke, saya ingin mengingatkan kepada peserta, harap merename akun Zoom-nya dengan format kuliner, kemudian strip nama, kemudian strip domisiali. Baik, kita ke penjelasan sosialisasi BOE yang akan dibawakan oleh Coach Rohmat ST. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, gue Irna. Jelas Coach, lanjut Coach. Sebelumnya yang terhormat ya, Pak Tajudin, selaku Ketua Bidang BPJE DPD-PKS Sekretar Timur ya. Kemudian di sini juga hadir Pak Wip ya, Sekretaris Bidang. Kemudian Coach Wahyu nih, dari Biro Diklat ya, BPJE Jakarta Timur. Acara ini adalah acara dari Diklat ya. Dan yang pasti yang sangat saya hormati, Coach Dian nih, Bu Dian nih, dengan Mak Dian ya, Insya Allah akan sharing ilmu ke kita semua ya, terkait dengan materi yang Insya Allah dari Biro Pemberdayaan, terkait dengan Bisnis Opportunity Expo ya. Jadi, BOE atau Bisnis Opportunity Expo adalah satu program ya, program dari BPJE Jakarta Timur. Harapannya nanti Bapak Ibu yang hadir hari ini ikut menjadi bagian dari program BOE ya, di kecamatan masing-masing. Insya Allah akan kita aktifasi di setiap kecamatan lewat rumah tangguh berdaya. Jadi lewat rumah tangguh berdaya di kecamatan masing-masing, kemudian dari situ akan timbul transaksi ya, transaksi antara UMKM-UMKM, kemudian dengan buyer, dan akan ada pelatihan-pelatihan di rumah tangguh berdaya ya, lewat BOE-nya. Dan yang terakhir akan ada pemodalan dari para investor yang akan selalu memonitor di transaksi di BOE di setiap kecamatan ya. Saya boleh izin sharing-sharing sedikit ya, Ibu Irna. Monggo, monggo coach. Coach Rohmat. Coach Rohmat ya. Ya, boleh dijadikan host bentar atau co-host. Oke. Bisnis Opportunity Expo. Kami hadir untuk memberikan solusi lengkap kebutuhan bisnis Anda. Melalui program BOE, PKS membantu memperdayakan UMKM. Tiga program bunggulan Bisnis Opportunity Expo Yang pertama, presentasi dan promosi produk. Kedua, presentasi peluang bisnis. Dan yang terakhir, peluang investasi dan pembiayaan. BOE akan diadakan serantam di 25 kota atau kabupaten dari tanggal 10 sampai 24 Oktober 2021. Berikut syarat menjadi peserta UMKM BOE. Pastikan kamu adalah warga negara Indonesia atau WNI. Mengisi form pendaftaran BOE, anggota PKS dan masyarakat umum siap membuat KTK PKS, memberikan jaminan pernyataan bahwa produk atau jasa adalah halal sesuai syariah. Siap ikut serta berkontribusi memperdayakan ekonomi kerakyatan bersama PKS. Setelah itu, kamu bisa langsung registrasi pada website boepksjakting.com. Lalu, daftar sekarang. Peserta akan mendapatkan benefit berupa, seperti menjadi bagian dari UMKM binaan PKS, diberikan akses masuk ke dalam pasar kita semua, dibantu pembuatan e-katalog BOE untuk e-grossing by struktur, mendapatkan akses edukasi upgrade kapasiti bagi pengembangan bisnis, dan yang terakhir, peluang meluaskan network bisnis dengan komunitas bisnis yang ada dalam pembinaan PKS. Yuk ikuti dan sukseskan Business Opportunity Expo untuk UMKM. Untuk pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi informasi di bawah ini. Silahkan, Coach Rohmat. Sambil menunggu Coach Rohmat, saya ingatkan kembali untuk merename dengan format nama, kemudian formatnya adalah kuliner, maaf, kuliner, strip nama, strip domisili. Kemudian untuk virtual backgroundnya sudah di-share di grup, untuk yang bisa mengakses, yang menggunakan laptop, silahkan menggunakan. ya mungkin Coach Rohmatnya masih banyak. Lanjut ya, Mbak Dian. Mbak Erna, lanjut Mbak. Mbak Dian. Mbak Dian. Mbak Dian, silahkan dilanjut. Oh ya, Coach. Coach Rohmat, tadi sudah dijelaskan? Ada trouble di jaringan sepertinya. Oh gitu, jadi gimana nih Coach? BIOI-nya masih mau dijelaskan atau sudah kita cukupkan? Kita lanjut ke materi berikutnya. Cukup, cukup. Cukup ya? Oke, baik. Berarti kita ke acara selanjutnya, yaitu materi utama yang sudah ditunggu-tunggu pesertakan. Mungkin sudah tidak sabar yang mendengar uraian dari Mbak Dian. Sebelumnya, mohon slide biodata. Saya akan share biodata beliau. Bisa dilihat ya? Sudah kelihatan profilnya Mbak Dian Perwitasari? Sudah, Mbak. Sudah. Oke. Saya bacakan biodata pembicara kita. Nama Dian Perwitasari, tempat tanggal lahir Yogyakarta 18 September 1982. Status beliau menikah dengan 4 anak. Beliau sekarang berdomisili di Condet, Jakarta Timur. Pendidikan S1 Sistem Informasi Universitas Gunadharma. Kemudian pendidikan non-formal. Beliau pernah mengikuti Indonesia Pati Seri School, Natural Cooking Club. Kemudian pernah ikut kursus nih, kayaknya kursus ya Mbak? Mbak Dian ya, Bogasari Baking Center. Oke. Pengalaman kerja beliau pernah kerja di Indosat, Kencana Group, Perusahaan Kelapa Sawit. Kemudian pernah menjadi agen asuransi Asrabuana. Nah, kalau saya boleh meringkas ya dari biodata profil beliau. Tahun 2012 itu beliau mengawali bisnisnya dengan berjualan kue secara online. Kemudian 2013 mulai membuat akun Instagram, Frizy Brunis dan fanpage Facebook. Kemudian merambah marketplace dan GoFood. Kemudian brand Mak Dian ini juga sudah didaftarkan di HKI. Hak Kekayaan Intelektual didaftarkan di Kemenkungan. Haki ya, HKI ya. Bukan HKI ya, Hak Kekayaan Intelektual. Oke, kemudian 2020 dipercaya oleh Gramedia menulis buku resep brownies legendaris untuk usaha boga. Subhanallah. Mungkin untuk jelasnya kita setelah ini akan share video tentang beliau. Silahkan. Sebelum mendengarkan materi. Kita saksikan video berikutnya. selamat menikmati. selamat menikmati 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 apa, kue itu susah, gini-gini, banyak orang yang ngejek saya. Terus, semakin saya diremehkan, hanya dua pilihan, menangis atau buktikan dengan kerja keras. Yaudah, saya buktikan, saya bilang saya akan jadi pengusaha. Saya akan jadi pengusaha kue, saya akan punya karyawan. Karena saya sarjana, sarjana itu harusnya buka lapangan kerja, bukan cari kerja. Jadi, yang utama itu dari mindset-nya. Awalnya saya nggak punya toko atau apa, terus saya berpikir, gimana nih cara masarinnya? Saya belum bisa bikin kue loh, tapi saya udah berpikir, gimana ya cara masarinnya? Kalau gue udah bisa bikin kue, gue mau jual kemana? Karena gue nggak punya toko, gue nggak punya modal. Dan di situ, saya punya satu handphone tuh, Blackberry. Oh iya, ini bisa jadi toko saya gitu. Dengan PD-nya gitu saya, ini bisa jadi toko saya. Akhirnya saya belajar buat, saya buat kue, saya kursus yang cake yang dari dasar, sampai akhirnya saya menemukan, oh iya, gue cocok di Bronis. Jadi, saya merasa, saya cocok, oh saya cocok di Bronis. Saya mau tekuning di Bronis. Saya mau nge-branding diri saya di satu, saya fokus dulu satu. Saya mau dikenal dulu di Bronis. Akhirnya, saya namain usaha saya, itu di Bronis. Itu dengan modal saya hanya percaya diri dan yakin. Saya meyakini, kalau keahlian itu, nggak perlu bakat keahlian itu hanya butuh pengulangan. Hanya butuh pengulangan. Jadi, diulang, ulang, 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 terus hanya butuh jam terbang aja. Dan di situ, saat saya baru memulai, saya udah nemu nih, saya udah bisa bikin kue. Saya coba tawarkan ke teman saya yang kakaknya punya toko. Kakaknya punya toko, terus saya mengajukan, ini saya punya Bronis, saya mau nitip. Saya mau nitip, terus dia menghargai Bronis saya harganya sangat rendah. Dan dia bilang, kamu belum punya nama, kamu belum, saya belum tahu kamu siapa, kata Kakak Hayat. Saya nggak bisa menghargai Bronis kamu dengan harga segini. Kalau nggak salah, pokoknya itu rata. Dia menghargainya itu, ibaratnya modal saya aja nggak cukup. Di situ saya berpikir, oh jadi, mereka harus tahu dulu ya siapa saya. Mereka harus tahu dulu siapa saya. Oke, saya akan buktikan. Dan di situ saya buktikan. Ternyata memang dunia ini tuh nggak adil. Mereka itu hanya melihat orang-orang yang terbaik. Yang mereka ingat tuh hanya yang terbaik. Jadi, untuk semua nih, untuk ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas pokoknya, yang mau memulai usaha atau usahanya baru mulai, jadilah yang terbaik. Karena dunia ini tuh nggak adil. Manusia itu, masyarakat itu hanya mengingat yang terbaik. Hanya mengingat yang terbaik. Di situ, saat saya, ibaratnya saya terbakar gitu ya, semangatnya. Dan saya selalu melakukan yang terbaik. Apapun, apapun saya pelajari, semua saya ulang, saya yakin. Saya bisa jadi pengusaha kue. Saya bisa memperkerjakan orang gitu. Akhirnya yaudah, dengan modal Blackberry, saya pasang-pasang status ini, ini. Terus, akhirnya ya ada yang beli. Ada yang beli. Pertama, hanya dari teman-teman terdekat. Lama-lama, saya mengenal Instagram. Kalau gitu, saya mengenal Instagram. Dan, satu kuncinya tuh, kita tuh harus percaya diri. Kalau mau online, harus. Jadi gini, kalau kita mau text di online, Kita juga harus minimal punya lima teman. Minimal punya lima teman. Yang dia tuh udah jago di online gitu. Udah jago di online. Jadi, kalau kita mau bisa, mau bisa, ya bergaulah sama yang udah ketahuan gitu. Udah ketahuan, oh dia nih di online nih udah seperti ini gitu. Jadi, saya dekati, saya dengan percaya dirinya. Waktu itu, saya dekati Mbak Intan Toner Vanila Hijab. Jadi, tuh kalau kita mau Omsetnya sama-sama orang, tuh kita ya bergaul sama omsetnya yang gede. Kalau kita pengen omset kita 100 juta per bulan, bergaul lah sama. Paling nggak tuh kita berteman tuh, lima orang tuh terdekat yang yang kita pengenin tuh kayak apa tuh. Paling nggak tuh lima. Lima tuh teman terdekat. Itu karena akan mempengaruhi. Saya langsung deketin itu Mbak Intan Vanila Hijab. Itu saya dengan PD-nya. Menyapa beliau. Dan akhirnya beliau, Alhamdulillah welcome. Dia, dia akhirnya ngebantu saya. Dia kasih unjuk sama saya. Ini seperti ini. Mau jualan di Instagram. Dia, saya kasih browniesnya. Terus sama dia diposting. Luar itu tahun, sekitar tahun 2013 atau 2014. Itu follower saya tuh langsung melonjak saat dipromokan sama Vanila Hijab. Dan yang saya deketin yaitu yang online-nya tuh udah ketahuan gitu. Terus, kenapa ya saya tuh online gitu. Karena kalau online itu, kita nggak perlu sewa toko. Kita nggak mengeluarkan kos untuk itu. Tapi tuh, Oh, kalau kita online nih. Tekuni dulu. Tekuni dulu. Yang mana kita mau online, mau jadi jagoan. Di mana tuh ditekun. Jangan gampang nyerah. Kalau saya waktu itu, tekuni dulu. Tekuni dulu di Instagram. Ini kalau saya di Instagram itu, awalnya Prizy Brownies. Prizy Brownies. Terus, karena saya udah waktu itu terbuai ya sama ini Prizy Brownies tuh orderannya udah Masya Allah waktu itu sampai kewalahan ya. Nah, akhirnya saya sudah mendaftarkan halal. Waktu itu, saya mendaftarkan halal tapi saya tidak belum mendaftarkan haki. Ketika saya sudah daftarkan halal tapi saya belum daftarkan haki, akhirnya ternyata Prizy Brownies ditolak di haki. Karena karena apa ya, waktu itu cukup katanya atau apa gitu. Akhirnya nggak bisa. Jadi, saran saya, masukan dari saya, dari sekarang jangan nunggu bisnisnya gede, baru daftar ke haki. baru urus halalnya. Ini saya jadinya udah-udah halal nih, mentok 2018 habis, akhirnya saya baru bisa perpanjang lagi sekarang. Karena itu tadi yang apa, Prizy Brownies namanya ternyata tidak di haki tuh, nggak lolos gitu. Terus, sama kenapa Prizy Brownies gampang di, apa, waktu itu sampai diliput belasan kali ya sama media. Jadi, awalnya itu karena di Instagram, terus kalau sekali diliput, bawalah, apa, pokoknya saya itu kemana-mana bawa produk. Karena saya nggak punya toko ya, saya kalau kemana-mana pergi, saya bawa produk dan saya selalu menceritakan produk saya, saya selalu menceritakan produk saya, dan tidak sungkan-sungkan ngasih ke kare kru di saat saya diliput. Jadi, itu promosi gratis ya, promosi gratis dari mulut ke mulut. Awalnya saya di rebutan di Binus TV, di Binus TV mereka saya kasih, saya kasih produk-produk saya, terus nanti mereka pasti akan nanya kan, ini kalau pesen kemana ini, kemana, terus akhirnya mereka itu dari mulut webnya, kalau mau meliput yang unik, itu meliput crazy brownies, nanti apa namanya, yang lain juga akan seperti itu. Jadi, nyamber-nyamber akhirnya disitu, enaknya disitu, nyamber-nyamber kita dapat endorse atau endorse artis secara gratis. itu saya kalau endorse artis itu Alhamdulillah saya gak pernah bayar, tapi mereka dengan senang hati memposting ini produk-produk saya. Terus sama kalau ini jadi untuk jangkauan promosi ini kalau kita online jangkauan promosi kita lebih luas. gak perlu nunggu pembeli datang. Tapi kita yang nawarin media sosial itu gratis. Kalau untuk Instagram jangan hanya punya satu. Kalau bisa satu induk punya cabang-cabang yang punya kelonenganya. Kayak misalkan saya Frizy Brownies itu akun-akun utamanya Frizy Brownies untuk oh ya kalau akun Instagram itu jangan dicampur sama ini ya sama apa akun pribadi. Jangan dicampur sama akun pribadi. Gak profesional itu. Jadi kalau misalkan akun jualan ya akun jualan. Kalau saya akun jualannya itu Frizy Brownies itu isinya tentang katalog katalog-katalog produk saya. Terus kalau untuk testimoni itu saya buat lagi IG-nya itu ada di cerita Mak Dian. Kalau untuk saya sharing-sharing resep itu ada di Mak Dian 182. Jadi kita punya ini-nya beda-beda gitu link-nya beda-beda. Terus di marketplace kita juga manfaatin itu marketplace. Kayak Shopee terus sama GoFood itu kan gratis semua tuh ya. Jadi kita manfaatin. Kalau saya ini masih bisnisnya ini manfaatin sosial medianya saya tuh masih organik ya. Saya belum berbayar. Gak pernah ikut yang berbayar tapi malah kayaknya boncos kalau saya tuh malah itu. Jadi saya tuh masih yang memanfaatkan yang organik dan storytelling kalau saya tuh. terus kalau mau jualan online juga pikirkan pikirkan kemasannya kemasannya tuh yang aman untuk keluar kota tuh seperti apa kita tuh harus tahu aman yang terus dia tahannya itu berapa lama itu kita harus tahu tahannya berapa lama terus sama pastikan kalau kita kirim kirim barang ke luar kota itu pastikan kita akatnya itu sama mereka terserah ya ibu atau bapak mau akat seperti apa tapi kalau saya pribadi saya selalu menjelaskan kalau produk misalkan produk A produk bronis ini tahan sekian hari nah bronis saya ada yang tahan sampai 8 hari kalau pengirimannya dia kurang lebih misalkan saya sampai pernah ngirim ke Papua sampai 7 hari saya akatnya kalau ada keterlambatan atau apa itu di luar kuasa kami jadi kita akatnya itu jelas dulu karena kalau keterlambatan gitu-gitu kan di luar kuasa kita jadi nanti itu ada juga kan customer yang gak mau ngerti gitu kita tuh harus akatnya harus jelas terus perhatikan juga kalau misalkan ibu-ibu masakannya tuh gak tahan lama gak tahan lama itu marketnya itu baiknya kalau saya kalau yang gak tahan lama gitu saya open PO dan saya hanya untuk saya jelaskan ini hanya untuk pengiriman Jabodetabek seperti itu terus kemasan yang menarik pokoknya gak mudah rusak buat stiker atau logo itu stiker atau logo itu penting stiker atau logo terus packing yang rapi nah kan desain yang sederhana aja kalau ibu-ibu belum bisa atau gimana pakai yang sesederhana mungkin pokoknya itu ada gitu pokoknya logo itu harus ada gambar yang menarik terus tambahkan data legalitas dari lembaga pemerintah yang halal karena APOT atau PIRT karena itu akan menambah trust customer terus gunakan kemasan itu kalau bisa itu yang berbeda yang buat orang itu selalu ingat gitu buat orang itu selalu ingat terus apa lagi ya 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 kalau apa namanya pokoknya jadi apa pede dulu deh kalau mau jualan itu yakin dulu bergerak dulu jangan gak usah takut nanti gak laku ya nanti gak ini jangan seperti itu kalau saya kalau mau buat produk yang ada pikiran saya nanti kalau laris banget gue harus cari karyawan lagi dong saya gak pernah tuh begini mau bikin produk ya nanti kalau gak laku gimana ya saya gak pernah kayak gitu jadi saya selalu oh nanti kalau laku banget gimana ya sanggup gak gue nyari karyawan dalam waktu cepat gitu kalau saya seperti itu dan apa yang saya apa yang saya pikirin apa yang saya ini Alhamdulillah bener-bener Allah kasih gitu jadi itu semua tuh dari mindset saya rasa sih saya cukup ya dia mau cerita apa mau sharing apa lagi lebih baik langsung buka tanya-jawab aja deh jadi apa yang ibu atau bapak mau tanyakan kalau saya bisa jawab insya Allah saya jawab yuk Mbak Erna aku dari mana nih jawabnya pertanyaannya ya mungkin pertanyaan juga sudah mulai ada tuh Mbak Dian ya jadi kita sambil menjawab aja ya Mbak Dian ya untuk Mbak Ute karena kayaknya banyak nih nanti Mbak Ute boleh ngomong langsung ya boleh Mbak Ute siap siap kita kasih mic ya untuk host mungkin bisa di open mic untuk Mbak Ute unmute silahkan Mbak Ute oh ya Assalamualaikum Madian Waalaikumsalam Insya Allah saya lihat Madian tuh jadi inget saya sekarang saya tuh saya tuh permulai Madian jadi bulan Maret eh Juni kemarin tuh saya baru banget mulai awalnya itu gara-gara baru banget mulai usaha jadi sebelumnya kita emang hanya ngajar aja terus ngajar karena pandemi gak ada jadi akhirnya gak ada pemasukan hanya dari suami gitu akhirnya saya coba jadi jadi kuasa itu saya mau bikin oh mati suaranya di mute punya saya udah 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 boleh bicara udah silahkan oh iya jadi gara-gara saya masak bareng anak-anak terus anak-anak suka cemilannya salah satunya brownies jadi kok saya bikin enak gitu saya memang gak bisa masak sebetulnya selama kayak macam terus kok enak gitu anak-anak doyan terus saya kasih ke orang tua ke saudara-saudara gitu ya kok enak gitu udah jualan aja mbak jualan aja gitu akhirnya saya cobalah jualan tuh di bulan Juni kesini-kesininya masya Allah gitu banyak banget orderan nah saya sekarang bingung gitu karena ini nih ada yang saya tanyakan dulu pertama saya kepikiran untuk pengen-pengen banget punya karewan karena jujur apa saya bikin brownies kan gak tau mungkin beneran saya sama ya tapi kalau saya kan bikinnya gak langsung jadi ya prosesnya itu kan butuh waktu sekedar dengan banyaknya orderan itu saya kepikiran untuk punya karewan cuman yang pertama itu tempatnya mbak karena kan saya masih tinggal sama orang tua ya di dapur itu gak mungkin kan punya banyak orang gitu mbak jadi baiknya gimana ya punya karewan itu sejak kapan gitu menentukan harus mulai punya karewan nih gitu terus itu yang pertama terus yang kedua tadi apa ya apa jadi lupa saya oh iya tentang jualan di online di online kemarin sempat saya mau nyoba masuk ke grab food go food atau mau nyoba bikin cuman karena banyaknya pesanan yang masuk akhirnya susah untuk bikin yang stand by gitu jadi kiat-kiatnya gimana ya maksudnya karena produksinya kan masih sendiri nih bikinnya butuh butuh proses waktu juga butuh akhirnya sempat gendruk dan akhirnya kena covid karena kecapekan baik mbak Ute kita sudah menangkap masuknya mbak Ute terima kasih mbak Ute dari jati negara mungkin karena ini langsung aja kali ya mbak Dian langsung di respon silahkan mbak jadi mbak Ute kalau saya pribadi saya waktu usaha baru sekitar dua bulan saya langsung memberanikan diri punya karyawan karena saya mau maju saya gak mau kalau semua dikerjakan sendiri kita gak akan gak akan gak akan bisa maju jadi percaya diri jangan jadikan alasan rumah saya gak memungkinkan untuk produksi saya waktu awal itu benar-benar gak punya aduknya itu bronis itu pakai tangan dan saya dalam keadaan juga sambil gendong anak saya yang bayi jadi itu langsung aja kalau misalkan mbak Ute rumahnya gak memungkinkan untuk banyak orang ya paling gak satu harus ada yang bantu satu harus ada yang bantu terus kalau apa nih dapurnya dapurnya gimana kalau ya itu masih nyatukan sama orang tua minta izin sama orang tua untuk mbak Ute memperkerjakan orang jadi itu orang tua kalau kita mau sukses juga tuh kita perbaiki dulu hubungan kita sama Allah dan yang kedua itu sama orang tua doanya orang tua itu masya Allah ini banget saya juga awalnya tuh benar-benar gak memungkinkan banget kalau dipikir-pikir rumah saya dengan dapur yang seperti itu saya gak punya oven gak punya apa tapi saya bukan saya jadikan alasan gak punya oven saya pinjem oven mertua saya waktu itu saya pinjem oven mertua saya saya pinjem oven pangkring akhirnya saya dengan pedenya saya langsung kumpulin itu uang saya beli oven yang besar jadi tuh modalnya tuh udah kita pede aja kalau mbak UT mau maju pekerjakan orang jangan ditunda-tunda langsung aja jangan takut jangan takut gak bisa ngegaji orang jangan takut gak bisa ngegaji orang ketakutan-ketakutan itu tuh cuma ketakutan-ketakutan kita tuh 90% itu gak akan jadi kenyataan jadi mbak UT itu harus kalau mau jadi pengusaha tuh harus tingkat percaya diri yang tinggi fokus ke iku-ibu dulu ini maaf suara apa ya oke ya itu pesan aja dari saya dan kalau yang kedua tuh untuk gofood ya untuk gofood ini memang kalau gofood kalau kita udah siap masuk ke gofood berarti kita harus udah siap jualan kita tuh ready nah makanya disitu mbak UT harus mengerjakan orang karena di gofood itu kan datangnya setiap saat setiap saat dan mbak UT juga harus pikirkan yang kira-kira dijualnya tuh dijualnya eh daya tahannya lama kita bisa stok sampai beberapa hari itu biasanya tuh itu aman dijual di gofood jadi pikirkan dulu apa browniesnya tuh tahannya berapa hari mbak UT bikin misalkan browniesnya itu tahannya tujuh hari mbak UT bikin tuh dari tapi nanti ditulis ini bikin tanggal segini kadar luar seanggal segini kalau misalkan sudah mendekati sudah mendekati dan ternyata mbak UT belum laku itu mbak UT harus pinter harus pinter-pinter harus punya kita harus cerdas mbak UT sell aja mbak UT sell itu di apa di harganya di diskon atau di courting jadi biar barangnya tetap keluar seperti itu itu aja mbak UT ada lagi baik oke pemaparan mbak Dian cukup ya mbak UT ya saya kira ya untuk pertanyaan selanjutnya mungkin mbak Dian keramat jati sudah di kolom chat ya saya bacakan saja bagaimana nih mbak Dian cara membagi waktu untuk bermedsosria dengan waktu untuk produksi waktu awal-awal mbak membangun bisnis silahkan mbak itu kan harus facebook instagram bla 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 coba deh mbak caranya gimana itu ngatur waktu kalau awal-awal jadi handphone selalu di tangan saya ya handphone selalu di tangan saya sambil apa sambil ngaduk kadang sambil ngaduk saya tetap saya sempat-sempatkan postik kalau dulu itu kalau dulu itu makanya saya memilih instagram karena saya tidak jago berkata-kata waktu itu jadi kalau di instagram waktu itu yang penting itu kan gambarnya menarik oke jadi saya langsung sambil ngaduk sambil ya kalau perempuan kan multi talent ya jadi apa dalam suatu waktu itu bisa dikerjakan dalam waktu bersamaan waktu itu juga karena ini sih the power of kepepet jadi bisa semua menyempatkan diri terus kalau pokoknya kalau lagi tenggang atau lagi apa langsung sempat-sempatin terus jawab jawab chatting orderan dan kalau saya alhamdulillahnya saya punya tim saya punya suami suami saya yang saya itu waktu itu tim inti itu suami saya jadi suami saya kerjasama ini sama saya dia yang jawab-jawab chattingan akhirnya yaudah kami memberanikan diri kami memperkerjakan orang dan kami membuat tim membangun tim oke deh Mbak Dian mungkin saya perlu meng-cut sedikit Mbak Dian karena ini yang Raisen sudah tiga orang untuk yang Raisen ada Mbak Kinkin Mbak Meri Mbak Kolia saya perkenankan dulu Mbak Kinkin mungkin yang dari Depok ini silahkan Mbak ada tiga pertanyaan sudah di chat ya mohon Mbak baik terima kasih banyak Mbak Erna Mbak Kinkin Mbak Kinkin kayaknya kita temukan di Facebook emang saya tahu dari Mbak Dian juga dari postingan Assalamualaikum Mbak Dian Waalaikumsalam Ibu apa kabar Waalaikumsalam Waalaikumsalam saya memang sudah berteman dengan Mbak Dian di Facebook dan saya barusan link ke IG-nya sekilas saya sedikit tahu tentang usaha dari Mbak Dian karena Mbak Dian suka cerita sedikit putus-putus Mbak Kinkin putus-putus ya koneksi internetnya mungkin ya baik sebentar saya ganti ke ya kok berhenti ini udah udah terdengar lagi belum Mbak oh iya terus lanjut baik Mbak Dian langsung saja karena mungkin waktu begitu ya saya termasuk sangat baru sekali kalau untuk menekuni bidang kuliner produk saya asinan dan apa produknya asinan asinan buah nah saya itu sering kebingungan jadi satu gitu ya apakah ketika kita berjualan kuliner itu legalitasnya harus diurus dulu gitu ya kalau memang iya itu bentuknya apa gitu apakah itu berupa CV atau apa begitu kemudian PIRT itu tadi sempat disinggung Mbak Dian itu harus gitu ya berarti sebelum kita launching produk PIRT-nya kita urus dulu atau tidak lalu yang berikutnya mungkin saya minta bocoran dari Mbak Dian gitu ya terkait dengan modal usaha tidak perlu nominal tapi setidaknya ada semacam clue gitu ya modal untuk apa saja yang harus kita siapkan di awal kita buka usaha kemudian yang terakhir tadi saya terinspirasi dari pertanyaan Mbak siapa yang tadi yang dari Jati Negara kalau tadi kan kata Mbak Dian kalau kita memang mau maju harus rekrut karyawan gitu ya nah sisi bayarnya seperti apa gitu ya kalau untuk pengusaha pemula karena kan kita belum bisa memprediksi berapa omset yang akan kita dapatkan begitu baik mungkin itu saja terima kasih banyak baik terima kasih Mbak Kinkin pertanyaannya langsung di respond sama Mbak Dian terima kasih Mbak Kinkin pertanyaannya ini kalau untuk PIRT untuk legalitas itu sambil berjalan aja kalau nungguin itu nggak jalan-jalan usahanya jadi sambil sambil jalan sambil jalan saya Mbak Kinkin urus karena itu akan menambah trust customer kalau kita sudah punya legalitas itu yang pertama kalau untuk modal modal nominal kalau saya kalau saya agak ini ya kalau orang menanyakan modal berapa modal yang diperlukan sebenarnya kalau bicara soal modal kalau kalau kata Om Bob Sadino itu aja marhum dengkul kita itu modalnya modal dengkul aja udah modal modalnya udah percaya diri aja ini mata ini mata terus tangan ini semua ini modal ini modal ini modal kita buat melihat ada peluang apa ini lagi COVID kayak gini orang rata-rata males keluar pengen makanan yang beku pengen makanan yang cepat saji yang ini itu tuh udah udah modal terus gimana cara ngedapetin nya ya dengan 10 ribu aja dengan 10 ribu kita kalau kita otaknya jalan gitu itu bisa kita tuh bisa jualan gitu semua kita bisa bisa lakukan gitu yang penting tuh bergerak dulu gak usah mikirin modal yang wah kalau mau ini modalnya banyak ini gak usah kayak gitu pokoknya tuh lihat peluang lakukan asinan itu maaf ya bu asinan kan modalnya gak perlu gede banget kan untuk pakingan mbak ternyata saya pake sealer yang murah itu bocor maksudnya ibu tuh pake apa sih asinannya yang dikemas gitu dikemas dalam bentuk plastik oh dalam bentuk plastik yang sealer gitu pake aja yang jar keren pake jar biar naik kelas asinan naik kelas pake yang jar jar itu ada kok yang 3 ribu yang 3 ribu yang 1 ribu tuh ada pake yang jar terus nanti kalau pake jar itu ibu pake sealer ada tuh di Tokopedia tuh ya jadi ibu beli penembak penembaknya itu tuh penembak buat menembak plastiknya itu loh buat menembak plastik di jarnya jadi biar lebih aman terus bisa juga saya nanti saya kasih tips kalau itu mbak kinji kayaknya ada di youtube saya yang di jar kita gak perlu punya mesin filler tapi jarnya bisa kita tutup pake aluminium foil dan itu caranya kita hanya kita setrika aja setrika itu ada tipsnya di youtube saya wah terima kasih mbak dia jadi tuh asinan itu pake jar kalau pake itu plastik yang itu bocor ya memang gak bisa keluar pengirim nah itu jadi kita harus kreatif terus apa lagi ya satu lagi ya tadi untuk sistem bayar karyawan oh iya kalau karyawan kalau awal-awal kalau awal-awal karyawan saya bayar harian oh saya bayar harian dia saya bayar harian jadi hari tapi saya saya targetin harus selesai harus menyelesaikan sekian lalu keluar lagi masak lagi kerja dari jam 8 sampai dengan jam 5 istirahat jam 12 sampai dengan jam 1 saya awalnya itu tapi kalau sekarang gak saya udah udah memahami seperti apa harusnya apa bukan memahami sih saya masih belajar juga saya karyawan sekarang Alhamdulillah sudah ada gaji pokoknya kalau targetnya mereka terpenuhi ada tambahannya lagi gitu jadi seperti itu terus belajar semangat terima kasih jawabannya luar biasa kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya ini aduh ma entrepreneur keren-keren semua ini maksudnya antusiasmanya pertanyaannya oke semua mungkin tidak semua kita jawab nanti akan di share di youtube channel kita ya PKS Jaktim baik untuk penerian selanjutnya saya pilihkan untuk yang raise hand maaf ya bersabar hal bersabar dulu ini sudah ada pertanyaan dari Mbak Sri Wahyuni izin bertanya satu jika produk kita banyak macamnya apakah kita harus mengeluarkan semua ilmu kita kepada karyawan bagaimana cara membaginya yang kedua baiknya sistem gajinya gimana mungkin tadi sudah dikaparkan ya nomor tiga kadar luar sabonis berapa hari tadi mungkin Mbak sudah bilang ya 8 hari nomor empat saat dikirim ke luar kota baiknya packing brownis bagaimana mbak Dian ini yang gimana tadi awalnya Mbak 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 Erra Mbak Sri Wahyuni di kolom chat ada di kolom chat jika produk kita banyak macamnya apakah kita jika produk kita banyak macamnya apa harus mengeluarkan ilmu kita kepada karyawan bagaimana cara membaginya oh kalau saya kalau saya saya mengampar di itu saya ini apa namanya saya kasih semua ini resepnya seperti ini saya ajarkan detail saya ajarkan detail saya ajarkan detail nggak ada yang saya umpet-umpetin mereka saya ajarkan detail urusan mereka nanti bisa terus mereka mau buka usaha itu nanti jadi ladang pahala buat saya jadi itu kalau mau jadi usaha intinya itu ikhlas dulu intinya ikhlas dulu nggak akan rezeki itu nggak akan tertukar saya nggak ada resep yang saya rahasiakan ya apalagi saya udah buka saya udah saya udah nulis buku ya itu semua yang saya jual itu ada di buku ini ada di buku resep bronis legendaris jadi saya nggak nggak khawatir nggak nggak memilah-milah dia nggak boleh tahu gimana mau maju kalau saya umpet-umpetin emang semua saya mau kerjain sendiri kalau saya kayak kemarin apa saya dapat orderan 500 toples 500 toples cookies itu masa saya mau kerjain sendiri saya mau nggak kasih tahu nih karyawan saya gimana resepnya saya ucap-ucap mereka saya kasih tahu style seperti ini seperti ini gitu yang penting kita tuh tahu cara masarinnya gitu kita udah punya nama gitu seperti itu terus ini yang kedua ya baiknya sistem gaji udah kadar luar sabronis berapa hari kalau bronis resep saya itu dia 9 hari itu kalau bronis resep saya ya kalau yang lain nggak tahu itu kadar luar sabronis itu tergantung dari ini ya dari cara pengolahannya semua beda-beda saat dikirim keluar kota baiknya bagaimana packing bronis kalau saya packing bronis saya wrapping jadi di dalamnya nih bronisnya di wrapping nanti masukin ke dus dus packing saya yang ada nama makdiannya oke ini pokoknya dimasukin gitu nanti di bubble lagi di bubble wrap lagi alhamdulillah si aman pengiriman udah ke seluruh Indonesia paling jauh Papua terus udah ya Assalamualaikum Mbak Dian saya Sri sebentar tadi berarti sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Jihan mungkin antriannya Mbak Mary dulu kali ini ini mohon maaf yang tadi open mic siapa saya Sri mau menambahkan yang nomor yang untuk karyawan misalnya karyawannya kan lebih dari satu dengan beberapa macam makanan gitu ya kita sharenya ke semua atau per orang gitu misalkan oh ini spesialis ini ini untuk ini gitu atau misalkan langsung ke semua aja akan semuanya terhandle gitu pembagiannya bagaimana gitu kalau saya ada untuk roti ada bagiannya kalau untuk bronis ada bagiannya jadi untuk roti bronis terus untuk masakan gitu ada bagiannya dan sekarang saya sudah memulai lagi jadi saya udah mulai agak lepas nih saya punya kepala punya kepala dapur di baratnya jadi itu saya cukup jadi saya cukup mengoneksi satu orang itu nih seperti ini saya maunya seperti ini 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 nanti si kepala itu dia yang mengkoordinir di dapur gitu jadi saya sekarang lebih fokus saya pengembangan resep dan manajemen dan saya mau memperluas masalahnya mau scale up terima kasih banyak Madian ilmunya sama-sama ada lagi Mbak Irna saya bu saya bu untuk yang raise hand boleh bapak-bapak boleh deh sekali boleh pak silahkan nama dari mana pak saya Adi bu saya dari Jaktim nama dan dari mana saya Adi dari Jaktim namanya siapa bapak Adi bu adi namanya adi yang tadi dari atas ya silahkan bernillah bismillahirrahmanirrahim saya newcomers di usaha ini sebelumnya saya adalah di bidang jasa pertanyaan saya adalah ini luar biasa keren pengapalannya semuanya keren banget yang saya tanyakan apakah ini ada hubungannya dengan sedekah ya ada hubungannya dengan sedekah Madian seperti itu hubungan dengan hubungan dengan sedekah itu aja sih menurut saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik Mbak Dian silahkan Mbak langsung ini kalau kita sedekah terus ada faktornya nggak tuh Mbak maksudnya suksesan itu dari gitu ya Pak adi jujur iya memang sangat efeknya benar-benar saya itu jujur ini bukannya Ria tapi karena yang penting itu rutin Allah tidak melihat banyaknya ini tapi konsistennya kita itu terus saya juga makanya ketika saya tadinya nih saya tuh sama resep tuh kayaknya tuh nahan-nahan gitu ya kayak apa sih ah ntar dia bisa lagi ntar dia ini itu usaha saya sih jalan sih biasa aja tapi ketika saya ikhlas saya oh saya bilang ke suami saya Pak saya mau ngajar saya mau sharing apa yang saya tahu terus ngajar apa kata suami saya saya mau buka kursus brownies saya mau buka kursus apa yang saya kamu yakin gak terus iyalah udah gak apa-apa kita share aja resepnya dan dia saya share saya ngajar itu dengan saya ngajar saya Allah itu kasih saya tuh apa ya kayak kayak dari rejeki itu dari dari arah datangnya tuh semakin dari mana-mana tuh yang semakin gak disangka-sangka disaat saya udah ikhlas oh udah lah resep resep oh udah biar semua orang tahu biar apa rejeki tuh gak akan ketukar resep diumbar kayak gimana kita ini gak akan ini saya ngerasain sih semakin saya kita semakin banyak berbagi semakin banyak memberi ya Insya Allah seperti ya Allah benar-benar ini kasihnya dan sekarang ini saya tuh apa semakin semangat berbagi karena saya mau sedekah seenaknya jadi saya pengen sedekah seenaknya apa yang saya punya saya pengen keluarin saya pengen semua orang tuh mendapat manfaat pokoknya saya tuh udah manfaat aja buat banyak orang gitu seperti itu aja sih Pak yang kedua satu lagi karena sebagian pertanyaannya banyak yang sudah dijawab satu lagi berhubungan sama hutang apakah kita harus percaya ke pelanggan kita jika memang mereka punya hutang ke kita apa kita biarin aja kita tagi atau kita jadikan itu sebagai sedekah atau gimana makasih oke siap Pak Adi kalau hutang pelanggan yang hutang kalau misalkan dia kita tagi kita tagi cara baik-baik kalau misalkan dia gak bayar ya sudah kita ikhlaskan Allah pasti ganti saya pernah kok dengan si kerobohan karena saya gak pakai admin dan waktu itu gak pakai admin dan saya orderan kualahan banyak dia order sampai berkali-kali itu ternyata yang dia serahkan itu bukti transfer palsu jadi saya gak cek mutasi saya oh udah oke-oke aja kirim-kirim aja ternyata ada kejadian saya pas ngecek mutasi baru sadar ternyata oh bukti transfernya seperti ini ternyata itu palsu bukti transfer palsu yaudah saya omongin baik-baik jadi ada beberapa kejadian kalau ada yang mau mau dengan apa pulangin gitu maksudnya dia bayar tapi nyicil waktu itu kalau gak salah sampai ada dia tuh 3 juta 3 juta jadi dia order kue itu berkali-kali ternyata dia tuh menyerahkan bukti transfer palsu terus ada juga yang gak bayar yang gak bayar yaudah diikhlaskan aja kalau saya sih gitu pasti Allah ganti kalau kita ini baik bu karena utangnya ada sampai 200 juta ada yang 80 juta kalau itu sih ya bisa diurus mungkin ya dilaporkan kalau itu Pak Adi mohon maaf kita lanjut ke penanyaan yang lain ya mudah-mudahan Pak Adi sudah menangkap maksudnya Mbak Dian ya makasih ya makasih banyak terima kasih Pak Adi terima kasih pertanyaannya Mbak Dian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin yang sudah raise hand Mbak Meri atau Mbak Koliah ini saya kasih kesempatan karena yang di chatroom kayaknya udah terjawab semuanya insya Allah paling ada pertanyaan baru nih Mbak Meri mungkin atau Mbak Liah silahkan open mute host Mangga Mbak waktu kita 5 menit lagi ya untuk pertanyaannya Mbak Meri boleh saya tanya ayam bakar halo Assalamualaikum Mbak oh boleh ya silahkan nama dan dari mana Mbak Meri di Sungsel Mbak oh Sulawesi Sungsel Sungsel silahkan Mbak Meri ya Mbak Dian kalau mau beli oh Sungsel silahkan Mbak Meri buku itu brownies legendarisnya ya kalau mau beli buku brownies legendarisnya dimana ya Mbak oh di Gramedia ada di saya juga ada nanti bisa Jafri di Gramedia juga ada kalau ibu kalau enggak ibu besok ikut live apa saya besok ada demo live di youtube saya ada free 3 buku dan free brownies besok jam 10 ya live di instagram saya dan live di youtube freezy brownies boleh nanya lagi Mbak Dian ya Mbak Mangga Mangga satu lagi pertanyaan silahkan saya ini kan Mbak mau risen Mbak rencananya tuh mau jualan tapi bener saya tuh sama seperti Mbak Dian tidak pernah masak tuh tidak pintar masak Mbak jalan ke dapur nah saya tuh sering nonton di instagram itu kan ada ayam itu kan mitra ayam ayam bandar ayam gitu kan jadi saya tertarik tapi saya takut tertipu Mbak kalau disitu kan sepertinya banyak orang yang beli Mbak ya nah saya tuh takut tertipu bener enggak sih enak itu bandar ayam kira-kira gimana itu Mbak ya ibu kalau mau usaha kalau mau usaha jangan takut kalau ibu takut gimana mau maju saya itu cuma takut yang menakutkan buat saya itu cuma di nanti pertanyaan-pertanyaan di alam kukur saya bisa jawab apa enggak enggak ada yang lebih menakutkan dari itu kalau buat saya kalau ibu mau usaha ya ibu bergerak ibu langsung jalani aja ibu lihat pasarnya ibu lihat marketnya ibu udah ibu mau jualan targetnya mau ke siapa dan mau jualannya online atau ibu mau offline ibu langsung bergerak aja enggak usah takut bu kalau misalkan ayam ibu takut ditipu atau gimana yaudah ibu masak aja sendiri gitu ibu masak sendiri kenapa kenapa ini teman mbak dian yang bisa bermitra dengan saya maaf bu suaranya putus-putus kira-kira ada enggak teman mbak dian bisa bermitra sama saya yang jualan ayam pre-chicken oh iya banyak sih ibu banyak ibu nanti bisa jangkri saya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mbak liah mungkin pertanyaan berikutnya atau boleh yang di chat room boleh nambah mbak pertanyaan boleh 2 menit ya silahkan mbak liah yang paling terpercaya untuk ekspedisi pengiriman itu apa ya yang boleh disarankan ekspedisi pengiriman pengiriman kalau saya sekarang sih pakai masih pakai JNP juga pakai JNE juga si cepat juga jadi itu saya alhamdulillah semua semua masih aman-aman aja kalau Gojek juga saya masih pakai terus saya juga pakai itu kurir kurir speedy itu karena apa namanya sekarang burzo ya burzo itu juga dia lebih murah itu untuk Jabodetabek ya itu untuk Jabodetabek saya pakai X2 unmute baik baik makasih mbak Dian oh iya mbak Dian mungkin yang raise hand silahkan kalau tidak open mic disini ada pertanyaan untuk IG dan foto apakah dilakukan sendiri atau menggunakan jasa dari mbak Naldila silahkan mbak Dian kalau IG itu saya masih pegang saya sendiri karena saya hobi karena saya suka foto karena saya suka foto terus ya untuk tips untuk yang penjual makanan hindari foto itu di lantai ya hindari foto itu di lantai karena di lantai itu mencerminkan ketidakhigienisan walaupun memang bersih atau gimana tapi kalau di lantai itu tidak etis kalau saya seperti itu memanfaatkan pokoknya kalau misalkan belum punya kamera yang ini dia pakai handphone juga sekarang sudah bisa canggih asal kita tahu striks-striksnya aja belajar lewat Youtube baik oke mungkin sudah terjawab semua ya pertanyaannya kita cukupkan mungkin sebelum ditutup closing statement dari pembicaraan mbak Dian apa mungkin pesan-pesannya untuk kita nih semua penuh saya ingin naik kelas ingin pesan-pesan saya sih apa sebelum kalau kita mau usaha gak usah kebanyakan mikir gak usah takut ini itu apa nanti takut gagal takut ini takut itulah gak usah yang penting itu kita bergerak kita bergerak terus jangan lupa perbaiki dulu hubungan kita sama Allah sama terutama sama orang tua dan sama suami perbaiki dulu karena kita sukses itu gak bisa melalui untuk tukal jadi kita tuh harus perbaiki dulu hubungan kita dengan keluarga terus juga jangan mudah menyerah jangan mudah menyerah jangan kebanyakan mikir bergerak yang penting itu bergerak lakukan sesuatu dan pokoknya tuh take action hidup ini tuh gak mengenal siaran tunda kalau penundaan penundaan yang baik itu ya itu melakukan penundaan jangan sampai kita tuh menunda-nunda gitu lakukan aja percaya yakin kalau kalau kita jadi jadi pengusaha itu kita akan bermanfaat bagi banyak orang apalagi yang sarjana pokoknya motor saya itu sarjana itu bukan cari kerja tapi kita buka lapangan kerja bermanfaat buat banyak orang itu aja sih bayar nah jadi semangat ya siap mbak Dian mbak Dian subhanallah barakallah semoga usahanya semakin sukses sudah menyempatkan untuk berbagi sharing sama kita semua Alhamdulillah kita cukupkan mungkin ya untuk malam ini bagi penanya yang mungkin masih penasaran ada yang nanya nomor telepon ya silahkan ini kita akan sharing di channel youtube PKS Jaktim ya biasanya streaming live streaming namun karena channel kita terpakai oleh acara lain jadi hari ini live zoomnya siaran tunda nanti akan di share mungkin besok atau lusa gitu ya insyaallah untuk para penanya yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya dengan mbak Dian silahkan bertanya di kolom chat youtube channel kita untuk yang penasaran sama rasa browniesnya boleh saya share alamatnya ya mbak Dian silahkan di alamat Frizy Brownies di 3AMD 28F RT4 RW5 Balai Kambang Kelamat Jati Jakarta Timur ya benar nomor 106 iya untuk iya nomor 106 ya iya oh iya untuk PPT mbak Dian nanti akan kita share di grup WA baik sebelum kita tutup dengan doa kita foto-foto dulu mohon para peserta untuk membuka kameranya panitia akan memfoto acara kita dokumentasi acara BPJE volume 5 dengan pembicara kita yang luar biasa dan antusiasmenya jazak kalau kairan katsir ya untuk para peserta yang sudah bertanya dan para peserta mohon dibantu untuk suruh peserta agar bisa open camp karena akan diambil dokumentasi mohon kerjasamanya untuk dokumentasi acara kita pada malam hari ini kameranya agar supaya dibuka Mangga silahkan masih belum masih banyak yang belum dibuka kameranya ditunggu ya untuk yang belum buka bagaimana nih kos Wahyu apa begini aja ibu-ibu ini kayaknya mungkin agak kurang oke kurang nyaman kita mulai ya hitungan 1, 2, 3 ya 1, 2, 3 oke sebentar ganti slide dulu ya oke 1, 2, 3 oke sekali lagi ya 1, 2, 3 oke terima kasih bapak-bapak ibu-ibu yang telah hadir ya untuk yang masih bertanya mengenai akunnya mbak Dian itu ada di PPT ada Instagram tadi sudah di-share ya ada 3 Instagram mbak Dian silahkan dikepoin atau boleh menunggu postingan dari PKS TV Jakarta Timur baik karena waktu juga sudah menunjukkan semakin larut ya saya cukupkan sampai di sini kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah mendukung acara ini kami mohon maaf atas segala kekurangan kita tutup dengan doa kakarutul majelis subhanaka Allahumma wabiham wabiham nikah syaduala lantas terkawat terkawat buhilaik terima kasih mbak Dian terima kasih peserta semuanya semoga acara hari ini berkah amin ya rupanya amin terima kasih banyak mbak Dian juga ya sama-sama mbak Dian terima kasih mbak Dian ya sama-sama ibu terima kasih mbak Dian berkah berkah amin terima kasih mbak Dian izin semoga sering saya bermanfaat ya amin terima kasih terima kasih mbak Dian terima kasih mbak Dian terima kasih mbak Dian